Pemirsa kecelakaan mau terjadi di ruas jalur wisata Jatilur Purwakarta, Jawa Barat. Kecelakaan yang melibatkan sebuah truk dan mobil angkot tersebut mengakibatkan sopir angkot dan seorang daya penumpang angkot tewas di lokasi kejadian. Kecelakaan terjadi di ruas jalan raya Jatilur, tepatnya di kampung Sukahurib, Jatilur Purwakarta, Jawa Barat. Kecelakaan bermula saat sebuah truk yang melaju kencang di jalan menurun dari arah Waduk Jatilur tiba-tiba oleh. Sopir truk tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya hingga akhirnya menabrak angkutan kota dari arah berlawanan. Saat kejadian, angkot tengah ditumpangi seorang ibu dan dua anaknya serta sopir angkot. Akibat kecelakaan tersebut, sopir angkot dan seorang bayi pun meninggal di lokasi kejadian. Sementara ibu bayi dan anaknya yang berusia tiga tahun mengalami luka berat, langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan perawatan medis. Gua berhenti, lihat ada mobil warna hijau, nggak tahu mobil apa ya. Warna hijau truk. Lihat, jalannya kenceng terus ke sana kemari, ke sana kemari. Nggak tahu kalau di belakang ada angkot. Jebret ya Allah, langsung mucat ke saya. Saya itunya ke bawah ke sini. Tabrakannya dari situ, bukan di sini. Berapa meter, bu? Sekitar tiga meteran lah. Guna kepentingan penyelidikan, truk beserta sopirnya dibawa ke unit lakalantas Pores Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, INews, Melapurga.